Intro Selamat pagi Mirsa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bapenas Suar Somono Arfa berkeluh kesah saat menggelar rapat dengan Komisi 11 DPR RI terkait dengan banyaknya pelaksanaan program pembangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan. Hal ini ironis, sekaligus lucu karena keluhan itu merupakan bagian dari satu tugas dan kewajiban Bapenas merencanakan pembangunan nasional. Bapenas tidak bisa lepas tangan dan menyalahkan eksekutor atau daerah selaku pengguna anggaran. Inilah editorial Media Indonesia edisi Sabtu 15 Juni 2024 dengan tema Rencana Pembangunan Alakadarnya bersama saya Iqbal Himawan. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021-583-99100 dan pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewa Redaksi Media Group Jakabudi Santosa. Mas Jakas, selamat pagi. Selamat pagi, Iqbal. Tidak ala kadarnya ya kita kali ini, kita berusaha untuk menghadirkan fakta yang terjadi bahwa ternyata rencana pembangunan ini masih banyak apa ya yang harus digunai. Bahkan dinyatakan langsung oleh Menterinya langsung ya. Pak Suharso ya. Pak Suharso Monoarfa itu nanti kita akan bahas lebih lanjut. Namun sebelumnya ada tiga topik utama. Itu yang menjadi headline dalam Harian Media Indonesia kali ini. Dan yang menjadi topik utama ini adalah terkait dengan rencana pembangunan ala kadarnya. Kenapa menggunakan istilah ala kadarnya sih Mas Jakab? Ya, sebenarnya kan ada postulat begini ya. Perencanaan itu adalah bagian atau separuh dari keberhasilan. Ketika sebuah perencanaan itu tidak bagus, ya hasilnya pasti tidak bagus. Ketika sebuah perencanaan itu amburandul, ya kita sulit berharap bahwa program atau kinerja-kinerja yang kita laksanakan akan menunjukkan hasil yang memuaskan. Jadi, ini adalah khawatiran yang diungkapkan oleh Pak Suharso Monoarfa terkait dengan bagaimana pemerintah daerah itu ala kadarnya membuat perencanaan. Dia memaparkan dalam sebuah rakar di DPR dua hari yang lalu, dia memaparkan bagaimana ada program-program yang sama sekali tidak nyambung. Pertama, dia katakan soal program revolusi mental misalnya. Tetapi, dananya atau alokasinya bisa dialokasikan untuk motor-trail. Padahal, apa hubungannya revolusi mental dengan pembelian motor-trail? Revolusi mental itu kan sesuai invest, kan ada lima fokus kan. Pertama adalah gerakan Indonesia melayani, itu untuk difokuskan untuk ASN agar mereka betul-betul bisa melayani ke masyarakat. Kemudian ada gerakan Indonesia bersih, gerakan Indonesia tertep, gerakan Indonesia bersatu, dan gerakan satu lagi, gerakan apa? Itu yang menjadi poin-poinnya gitu ya. Ya, poin-poinnya kan ada lima itu. Sudah jelas ya. Jadi, semestinya setiap alokasi anggaran ya difokuskan ke lima fokus itu. Kalau terlalu ya apa? Fokusnya kemana? Menterinya aja gagal paham ya mas, apalagi kita ya. Menterinya aja bingung, apalagi kita. Pagar jangan lupa stunting. Kemudian juga stunting untuk barga puskesman. Itu kan jauh sekali keterkaitannya. Jadi, ketika perencanaannya aja begitu buruk, ya kita akan sulit berharap nanti hasilnya juga akan bagus. Bagaimana rakyat bisa berharap program revolusi mental bisa membuahkan hasil ketika perencanaannya justru tidak nyambung sama sekali. Bagaimana masyarakat bisa menginginkan program-program pengentasan atau penurunan stunting bisa membuahkan hasil. Kalau alokasi atau perencanaannya juga tidak sesuai dengan fokusnya. Jadi, saya pikir apa yang dilakukan, apa yang dikatakan Pak Suharto ini adalah sebuah alarm yang sangat serius bagi kita semua. Terutama dari para penyelenggaraan negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dan ini sebenarnya bukan masalah baru sih. Ini masalah lama. Dan irusnya masih terus terjadi sampai sekarang. Jadi, perlu kerja ekstra keras lah. Bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memenai hal seperti ini. Terlepas dari mungkin bikin kita heran yang jelas untungnya Pak Suharto, Pak Menteri mau spill ya. Jadi, paling kita tahu. Jadi, jangan sampai pemerintah jadi pemanam kebakaran. Karena nanti ada perencanaan yang baik. Nanti kalau ada kejadian besar, nanti baru ditangani. Itulah yang menjadi topik dalam editorial media Indonesia kali ini. Pemirsa, kita akan menyaksikan bersama Rencana Pembangunan Alakadarnya. Rencana Pembangunan Alakadarnya Ada hal unik dan lucu dalam rapat kerja Menteri Bapenas dengan Komisi 11 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 13 Juni lalu. Dalam rapat tersebut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bapenas Suharso, Mono Arfa berkeluh kesah soal masih banyaknya pelaksanaan program pembangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan. Bahkan katanya, meleset jauh dari target. Ia mencontohkan adanya pembelian motor trail dalam suatu program revolusi mental. Suharso juga mengatakan, ada salah satu daerah yang tampak tidak mengerti tentang penggunaan anggaran program stunting tankes. Alih-alih untuk penanganan tankes, secara langsung, kata Suharso, dana itu justru digunakan untuk memperbaiki pagar puskesmas. Apa yang dipaparkan Suharso itu, tentu saja terdengar ironis dan lucu. Lucu karena keluhan yang ia sampaikan justru merupakan bagian dari satu tugas dan kewajiban lembaga yang dipimpinnya, yakni merencanakan pembangunan nasional. Alasan bahwa Bapak Nas tidak lagi punya fungsi mengawasi dan memberi sanksi tidak dapat jadi pembenaran untuk lepas tangan dan menyalahkan eksekutor atau daerah selaku pengguna anggaran. Pemerintah pusat seharusnya dapat menyelaharaskan eksekusi program dengan perencanaan. Jika dalam perencanaan kriteriannya sudah terukur, jelas dan benar, tentu bakal lebih memudahkan kementerian atau lembaga dengan menyusun kegiatan. Segala hal tentu ada prosesnya, bertahap dari hulu hingga hilir. Analoginya, sampah yang ditemukan di laut atau muarat tidak tiba-tiba ada di situ. Sebagiannya juga terbawa dari hulu. Begitu juga dengan output dan outcome pembangunan. Jika perencanaan dan pelaksanaannya amburadul, bagaimana mau terlihat baik hasilnya? Harus diakui, suka atau tidak suka. Dengan adanya replita, rencana pembangunan 5 tahun dan GBHN, garis-garis besar haluan negara, pembangunan di orde yang telah lalu relatif terlihat rapi dan terencana. Kini semua itu sudah dilupakan. Yang ada hanya anggaran tahunan sehingga pembangunan bersifat temporer yang seringkali tidak jelas arahnya. Salah satu contohnya adalah program penanganan tankes yang sudah bertahun-tahun. Hingga kini belum beres hasilnya. Begitu juga program revolusi mental yang hingga kini baru sebatas jargon. Padahal sudah berapa banyak dana telah digelontorkan untuk kedua program tersebut. Belum lagi program di bidang tata kota, pertanian, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Persoalan-persoalan di sektor itu tidak pernah tuntas dan selalu berulang. Lantaran tidak direncanakan dengan matang dan sungguh-sungguh. Sekali lagi, harus kita tegaskan, keberhasilan dengan kesinambungan pembangunan hanya bisa dilakukan dengan membuat rencana jangka panjang yang dilakukan setahap demi setahap. Harus diakui, kini langkah itu semakin ditinggalkan. Mengembalikan Bapak Penas menjadi lembaga pengawas yang terlalu berkuasa dan berwenang memberi sanksi seperti masa orde baru, tentu saja bukanlah solusinya. Jangan sampai lembaga itu terjebak menjadi calok proyek. Yang dibutuhkan saat ini adalah kerjasama antara masing-masing kementerian dan lembaga, pusat dan daerah, pemerintah dan swasta, dan sebagainya. Tidak bisa merencanakan atau membuat program tanpa melibatkan dan partisipasi seluruh elemen masyarakat. Lihat saja program TAPERA yang kini menimbulkan banyak penolakan. Itu lantaran tidak direncanakan dengan matang dan dilakukan hanya sepihak. Mengurus negara butuh perencanaan matang. Tanpa manajemen perencanaan yang matang, pemerintah hanya akan seperti petugas pemadam kebakaran. Ada banjir? Bikin program. Demam berdarah merebak? Kembali buat program. Tidak pernah tuntas dan berkesinambungan. Hal itu karena tidak direncanakan dengan matang dan saksama hanya bersifat parsial serta temporal. Harus diakui yang kita butuhkan saat ini adalah seorang konseptor bukan sekadar operator apalagi hanya orator. Rencana pembangunan ala kadarnya itulah yang menjadi topik utama dalam editorial media Indonesia kali ini. Nanti kami akan beri Anda kesempatan untuk berpartisipasi melalui telepon namun kami harus jeda terlebih dahulu tetap bersama kami di editorial media Indonesia. Anda kembali di editorial media Indonesia yang menjadi topik dalam editorial media Indonesia kali ini adalah rencana pembangunan ala kadarnya emas jaka. kalau kita melihat sebenarnya kan itu sudah tertuang ya artinya itu ada ukurannya pembangunan itu sudah disiapkan dan diramus dan demikian lupa oleh pemerintah untuk nanti dijalankan. Kira-kira dimana misnya? Ya saya pikir ini kan pertama bisa jadi karena memang kemampuan daerah untuk membuat perancana itu belum bagus dan itu harus kita akui ya kalau mereka punya kemampuan untuk membuat perancanaan yang baik ya tentu saja dia akan fokus tidak seperti yang dicontohkan oleh Pak Suharto ya bagaimana seseorang bisa kita katakan dia mampu membuat perancanaan jika apa yang dilakukan justru menyimpang dari target dan apa yang seharusnya dilakukan seperti dengan mengalokasikan apa motor trail untuk program revolusi mental itu kan jauh sekali dan itu yang diajukan ke Krishna karena Krishna itu kan sistem yang dibuat oleh Bapak Penas untuk kolaborasi perencanaan dan informasi kinerja anggaran jadi biar semuanya juga tersinkronisasi tersinergi disitu dan itu akan akan menjadi patokan yang yang bagus dan hal-hal seperti ini yang bisa bisa dilihatkan dan itulah yang semestinya semestinya menjadi menjadi apa bahan evolusi yang luar biasa bagi pemerintah daerah sistemnya seharusnya sudah ada dong sudah ada jadi seharusnya termonitor dan itu yang ditemukan oleh Bapak Penas kenapa ada pembelian motor trail untuk program revolusi mental kenapa ada program pembuatan pagar untuk pengentasan pengentasan pengentas jadi sudah ada jadi sebenarnya tidak bisa main-main lagi pemerintah daerah itu yang jadi persoalan adalah Bapak Penas ini kan tidak punya kekuasaan untuk melakukan eksekusi tidak punya kekuasaan untuk menolak atau tidak menolak apa yang dilakukan diajukan oleh pemerintah daerah ini soal motor trail dan bagar pusat mas itu kan bagian dari pengajuan dana alokasi khusus fisik dana yang diajukan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memberikan dana itu bukan kementerian Bapak Penas tapi kementerian yang lain jadi saya pikir perlu ada sinergi dan kolaborasi yang lebih kuat lagi antara lembaga antar kementerian antara yang merencanakan induk perencanaan di Bapak Penas kemudian yang memberikan eksekusi atau yang menyetujui atau menolak anggaran yang diajukan oleh pemerintah daerah dengan begitu tidak persoalan-persoalan ini tidak akan terus terulang ketika daerah itu setiap permintaannya diterima misalnya meskipun itu tidak masuk agar meskipun itu tidak sesuai dengan perencana yang semestinya dilakukan tetapi anggaran yang diajukan disetujui yang pasti mereka akan mengulangi hal seperti ini di kemudian hari kita akan tanyakan langsung ada Pak Agus Pambagio yang sudah bergabung untuk membahas terkait dengan topik kita pada pagi hari ini Pak Agus selamat pagi pagi baik Pak Agus pasti sudah mendengarkan dan juga memonitor ya pernyataan dari Menteri Suar Somono Arfa Menteri Bapak Penas yang menyatakan bahwa ada beberapa anggaran yang menimbulkan tanda tanya yang bahkan kita saja gagal paham jadi menurut Anda bagaimana sejauh ini kinerja Bapak Penas dengan sistem yang sudah dimiliki itu bagaimana Pak Agus ya Bapak Penas sekarang sih tidak jelas ya status dan perannya maunya balik kepada apa namanya sepada zaman order baru tapi kan lalu dibebaskan dan sekarang juga kayak banci gitu gak jelas kekuatannya juga tidak ya perencanaan saja kalau kita diskusi saya sering diskusi juga baik resmi tidak resmi itu gak jelas gitu nih jadi mau dibawa kemana karena masing-masing masing-masing kementerian itu punya skop masing-masing yang juga background atau backupnya cukup kuat oke balik ke order baru maksudnya seperti apa dalam hal apa Pak Agus karena ada perencanaan repelita ya kan ada repelita dan segala segala kan perencanaan semua masuk blue book ya kan sekarang kan blue book ada dan tiada nah terus bagaimana dulu yang masuk blue book lah yang akan dikerjakan umumnya itu kan apa namanya loan gitu ya kemudian jelas jadi ininya meskipun ya tetap korupsinya ada nah kalau sekarang kan tidak hanya loan tiba-tiba kan ada PSM proyek strategis nasional kemudian ada kepala gitu segala macam segala macamnya sehingga gak jelas aja maunya kemana ini sebenarnya apa yang jadi patokannya gitu loh oke jadi kalau dibilang ini semua terjadi ada apa ya tidak sesuai dengan rencana yang terjadi di pemerintah daerah apakah ini memang benar-benar sesuai dengan argumentasi dari Menteri Bapak Nas bahwa karena mereka tidak bisa mengawasi dan memberikan sanksi Pak Agus ya tidak saja daerah pusat pun kan yang namanya pengawasan gak jelas sekarang ini korupsinya tinggi sekali loh beda lebih tinggi daripada zaman Ordo Baru dan merata ya jadi kalau daerah itu kan gini lah kita ini terlalu banyak partai politik seperti selalu saya katakan sehingga kepentingan banyak sekali ketika mau jadi apa ini apa bupati gubernur pilkada dan sebagainya dan juga pilpres pemilu berapa triliun itu uang habis dari mana gak tahu pasti pinjam pada tauke-tauke bilangnya pinjam sehingga ketika dia sudah berkuasakan dia obral saja terserah kau pilih yang mana saya kasih izin nah itu kan sudah keluar dari pakemnya sehingga kita lihat bahwa tidak jelas karena kan kita ingat Presiden Jokowi pada pelantai bilang bahwa visi Indonesia visi saya ya kan nah itu yang menjadi persoalan jadi kalau visi Indonesia visi saya ya itu kayak raja kemudian jadi korelasi antara kinerja dari Bapak Penas kinerja perencanaan dari Bapak Penas itu sendiri dengan tingginya angka korupsi apa Pak Agus ya karena ketidakjelasan siapa berkuasa apa itu menjadi persoalan kan yang penting kan kontrol kita semua APH kita sudah tidak punya gigi kenapa karena terlibat juga lalu yang diharapkan oleh masyarakat apa gak tahu kita jadi seperti kalau saya tanya bagaimana dengan Indonesia emas 2045 saya bilang jangan kan emas mungkin seng aja ya Indonesia seng 2045 karena gak jelas belum kita bicara soal sosial masyarakat persoalan stunting persoalan pendidikan persoalan macam-macam dari infrastruktur yang dibangun saja kos untuk perbaikan dan operasionalnya tinggi sekali karena dibuatnya salah-salah cepat-cepat cepat gitu kita lihat satu persatu saya punya data karena saya monitor setiap saat saya ke daerah saya lihat saya check itu yang menjadi persoalan kita sehingga pembangunan sehingga peran Bapak Penas itu saya gak tahu kemana jadi perencanaan yang terukur itu idealnya seperti apa Pak Agus ya tentu dalam jangka ada RPJM ya kan RPJP semua itu tidak ditati kalau saya pahami ya saya lihat saya monitor itu ya ada rencananya dibuat rapat moga begini kemana ada uang rapat uang transport keluar lah RPJM dan seterusnya diikuti gak karena tiba-tiba ada si A yang kelompok ini si B yang kelompok ini masuk harusnya sudah bagus di tender ini yang jalan dia masuk minta saham itu gak ada yang ngontrol apakah Bapak Penas mengontrol begitu pada itu proyek nasional PSN misalnya atau kan PMN kan banyak sekali sekarang tapi jadinya anda monitor lah saya punya data monitoring segala macam gak ada karena saya lihat sendiri itu bagaimana ini harusnya ini yang harus segera diperbaiki karena beban buat perhidupan yang akan datang oke baik kemudian Pak Agus tentu membandingkan dengan era-era sebelumnya soal anggaran nih Pak Agus apakah sekarang ini memang kalau dibandingkan dengan orde-orde sebelumnya ini karena hanya anggaran saja jadi tidak ada rencana yang baik seperti itu ya rencana ada rencana ada ya dibuat juga dengan pos yang tetapi tidak dijalankan pakai secara proper padahal kita ini disuruh apa namanya tata kelola yang bagus governance gitu ya kemudian management risk yang baik juga dan training terus sama konsultan dan seterusnya tetapi kan masih berjalan terus ya kalau kalau itu saja kan tidak saja pembangunannya operasi perawatannya itu yang lebih penting karena itu akan sangat mahal ya lihat jalan toh lihat bandara lihat pelabuhan lihat macam-macam pos perawatannya mahal saya tidak tahu nanti ke depan bagaimana saya bukan orang teknis saya hanya mengawasi lihat saja ini ada persoalan yang harus segera tinggi dan juga memang pemisahan trans jawab tapi kan itu perbaikannya tiap hari coba tanya pada BUJT berapa pos itu oke baik Pak Agus terima kasih sudah bergabung dengan editorial media Indonesia itu tadi Pak Agus Mambagio pengamat kebijakan publik nanti kita akan bahas lebih lanjut usaha jeda Mas Jaka nanti kita akan kembali namun kami harus jeda terlebih dahulu tetap bersama kami di editorial media Indonesia media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja dimana saja caranya mudah download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper .mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda daftarkan data diri serta pilih paket perlangganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia untuk informasi lebih lanjut hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at media Indonesia media Indonesia referensi bangsa kembali di editorial media Indonesia kita masih membahas terkait dengan rencana pembangunan yang dinilai ala kadarnya karena banyak yang tidak sesuai dengan target kita akan tanya pada beberapa penelpon bagaimana pendapat soal rencana pembangunan ini yang sudah ditentukan oleh Mbak Penas yang pertama adalah Pak Ishar di Celegon, Banten kita Sapa Pak Ishar selamat pagi selamat pagi semoga selalu sehat Pak Ishar bagaimana Anda melihat rencana pembangunan yang sudah disusun oleh Mbak Penas beserta evaluasinya Pak ya jadi begini kan kemampuan daerah itu berbeda-beda gitu ya maksudnya kemampuan baik dari segi teknis maupun dari menerjemahkan lah atau soft skillnya yang masing-masing berbeda sehingga Mbak Penas itu harus mempunyai acuan yang jelas gitu bila perlu ada contoh-contohnya tadi Pak Agus sudah menyebutkan ada blue book misalnya ya jangankan sekelas negara ya kita bekerja di satu perusahaan itu dari korporat itu jelas sekali seperti apa acuannya dan bahkan ada contoh-contoh baru kemudian dilaksanakan sosialisasi sehingga pemerintah daerah itu mengerti betul apa yang dimaksud dengan program yang diminta oleh Bapak Penas itu misalnya contoh seperti misalnya tadi ada program stunting misalnya atau apa program yang tadi yang berbeda revolusi mental ya revolusi mental itu harus jelas yang dimaksud dengan revolusi mental itu apa acuannya apa contoh-contohnya apa sehingga jangan multitapsir gitu dan kemudian dalam pelaksanaannya itu harus terbuka ada sistem terbuka bila perlu sistem elektronik atau online yang bisa jadi Bapak Penas itu bertanggung jawab bukan hanya merencanakan tapi sampai pelaksanaan ya buktinya kan menterinya tadi kan tahu bisa menyelusuri sampai ke bawah peratikan semestinya dari awal dari perencanaan sampai ke pelaksanaan dia melaksanakan kontrol saya kira demikian terima kasih baik terima kasih Pak Ishar di Celagon Banan kemudian ada Pak Yunus Luwat di Tanjung Selor Kaltara Pak Yunus selamat pagi selamat pagi salam sakro untuk semua pertama kami mengkritisi mohon izin walaupun kami dari pelosok kami sangat-sangat menyayangkan kalau ada bahasa terkait bagaimana perencanaan yang tidak benar atau yang asal-asal nah kami bermaksud karena ini tingkat nasional mohon izin supaya apa saja informasi yang diperoleh tentunya dari bawah yang mengetahui kebutuhan daerah masing-masing sesuai dengan kondisi alami geografis maka harus diperhatikan di tingkat pusat supaya satu saja program ada yang sesuai tidak ada yang terlepas namun tidak serta-merta juga untuk mengakomodir seluruh kita harus bisa verifikasi menyesuaikan dengan lokasi nah berkaitan dengan stunting saya kira walaupun disebut ada sepeda motor apa segala mohon izin tidak bermaksud mau berbeda pendapat tetapi mungkin kita pelajari dari geografis layanan karena kebanyakan lokasi stunting ini itu adanya di desa-desa kecil mungkin jauh dijangkau kalau pakai mobil atau apa pesawat tidak ada apalagi kami di pelosok maka mungkin perlu juga ada atau pagar yang dibangun bukan sepeda motor yang sepeda motor revolusi mental pak iya ya nah berkaitan belum salah berkaitan dengan revolusi mental supaya setiap ASN atau siapapun kita penyelenggara negara supaya mental betul-betul mengarah kepada bagaimana membangun Indonesia ini mulai dari pusat sampai ke daerah itu yang saya sampaikan supaya sinergi betul-betul ada bukti setiap tahun ada kemajuan demi kemajuan dan kami tetap menghargai apa yang sudah dibuat oleh pemerintah namun kalau untuk perencanaan supaya lebih diarahkan dipokuskan kepada hasil yang terbaik untuk kemasalahan kesejahteraan rakyat Indonesia terkinta kami menginginkan dari prosok selalu mendukung semua suara dari Tanjung Selor Kaltar terima kasih Pak Yunus selanjutnya ada Pak Tasrik Usman dari Banjarmasin Kalso Pak Tasrik selamat pagi selamat pagi Pak Sikbal selamat pagi Bang Jaka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh silahkan Pak Tasrik ya ada pemandangan yang mengejutkan ya ketika rapat dengar pendapat antara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Pak Suharto dengan rekan-rekan di Komisi 11 DPR RI dimana dipengakuan dari Pak Suharto bahwa ada mata anggaran yang tidak sesuai peruntukannya misalnya masalah stunting ternyata diminginkan untuk pagar puskesmas kemudian ada untuk revolusi mental tapi kok dibelikan untuk sepeda motor nah itu kan tidak ada hubungan artinya menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan itu ala kadarnya atau asal-asalan mestinya perencanaan pembangunan itu kalau menyangkut masyarakat bahwa itu sifatnya button up bukan top down kemudian bagaimana peran kepada Bapak Penas itu tidak sekedar hanya merencanakan tetapi juga sekaligus mengawasi kita ingat ketika zaman Pak Harto dulu Bapak Penas itu samping dia merencanakan juga dia sekaligus mengawasi nah ini kan hal-hal yang amat anggaran yang bersifat minim ya tetapi yang sangat menyedihkan ada juga amat anggaran yang sudah menghebohkan bangsa ini misalnya pembangunan IKN itu Presiden kan dengan berapi-api mengatakan bahwa APBN yang akan dipakai di IKN itu hanya cukup 20% saja selebihnya itu tidak antri investor asing ternyata sampai sekarang tidak terbukti kemudian juga bagaimana mata anggaran untuk Bansus dipakai untuk kepentingan politik nah ini kita berharap Pak Prabowo ke depan ini harus sangat hati dalam rangka perencanaan pembangunan nasional supaya anggaran itu tidak tepat sasaran dan bermanfaat untuk masyarakat terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Tasrik Usman dari Banjarmasin Kalimantan Selatan nanti kita akan bahas lagi Mas Jaka namun kita harus jeda terlebih dahulu tetap lah bersama kami di editorial media Indonesia kembali di editorial media Indonesia Mas Jaka tadi kita sudah dengarkan beberapa penelpon ya ada yang katanya suara dari pelosok juga menyuarakan ya semuanya itu harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah tapi bagaimana caranya supaya kebutuhan daerah ini bisa diterjemahkan dan bisa sampai ke badan yang di pusat begitu ya semuanya harus sesuai dengan kebutuhan daerah tetapi kebutuhan yang seperti apa kan kebutuhan daerah belum tentu sesuai dengan kebutuhan rakyat kebutuhan nasional kalau kita lihat tadi salah satu contoh lah berkali-kali kita katakan soal stunting kemudian dia mengajukan anggaran untuk pembangunan pagar puskesmas itu kan menyimpang dan seperti itu kan tidak bisa dong kita kita toleransi dan kita berikan anggaranya begitu saja jadi kita tetap mengingatkan kepada pemerintah daerah itu untuk betul-betul menyusun perencana itu dengan sangat bagus fokus dan sesuai dengan peruntukan tidak boleh menyimpang dari peruntukan yang seharusnya dilakukan betul bahwa pemerintah pusat juga tidak boleh lepas tangan dengan adanya kasus-kasus seperti ini bisa jadi karena ya pemerintah daerah masih melakukan hal-hal seperti itu karena selama ini tidak ada supervisi yang betul-betul maksimal pemerintah daerah dibiarkan begitu saja untuk mengajukan anggaran ke dana alokasi khusus mereka tidak tahu apakah misalnya soal motor trailer itu terkait dengan program revolusi mental jadi mereka tidak tahu tadi juga ada yang bilang ya harus ada contohnya supaya punya acuan iya betul dan itu adalah salah satu tugas Bapak Enas yang menurut saya harus meningkatkan peran sebagai supervisi kepada daerah-daerah kan tidak bisa juga kita kan kemampuan pemerintah daerah itu tidak sama ada yang ada yang bagus ada yang kurang bagus ada yang buruk jadi semuanya harus kita kita perlakukan dan kita berikan supervisi sehingga semuanya punya kemampuan yang paling tidak setara sehingga apa perencanaan-perencanaan yang tidak sesuai dengan peruntukan atau fokus pembangunan bisa kita hindari jadi tidak ada pernyataan apa istilah tidak bisa mengawasi itu tidak bisa mengawasi tidak saya pikir emang tidak bisa emang itu foksinya Mbak Penas tidak bisa mengawasi jadi dalam apa maksudnya tapi sebenarnya dia bisa melakukan supervisi lah seperti seperti tadi dikatakan oleh Pak Isar ya karena di daerah sebenarnya ada ada juga ada perencanaan daerah jadi kan tinggal mensikronisasi saja jadi antara pusat dengan daerah itu menyelaraskan program-program apa sih yang diinginkan oleh pusat apa sih yang yang dibuat aturan-aturan ketentuan-ketentuan di RPCPNN sehingga daerah-daerah itu tidak menyimbang dari ketentuan itu sehingga sekali lagi perencanaan yang baik itu akan akan membuahkan hasil yang baik kalau perencanaan yang buruk ya hasilnya pasti buruk bahkan kalau kita lihat perencanaan yang baik saja hasilnya belum tentu baik kalau eksekusinya ambur-adul beberapa kali juga dikatakan kan bagaimana apa program stunting misalnya di sebuah wilayah atau di daerah misalnya dari dana 100 dari dana 10 miliar untuk pengatasan stunting yang benar-benar untuk stunting itu kan cuma 2 miliar sisanya buat apa buat perjalanan dinas buat rapat-rapat dan itu terjadi perencanaannya baik tapi eksekutornya buruk itu juga tidak bagus buat pembangunan apalagi perencanaannya buruk eksekutornya juga buruk itu akan lebih buruk lagi dalam program pendorong untuk UMKM misalnya dengan dana 2,5 miliar di sebuah daerah misalnya itu ada yang hampir semuanya itu untuk rapat dan honor karyawan untuk membangkitkan UMKM konkretnya itu justru sangat kecil jadi 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 persoalan seperti ini persoalan lama tapi terus terjadi sampai sekarang dan ini tidak biarkan pemerintah pusat punya tanggung jawab untuk memberikan pemahaman yang lebih bagus lagi kepada pemerintah daerah sebelahnya pemerintah daerah juga tidak boleh mengulangi hal-hal seperti ini lagi jadi harus ada sinkronisasi harus ada sinkronisasi tidak hanya antara pusat dengan daerah tetapi antara kementerian atau antar lembaga di pusat itu juga harus ada sinkronisasi harus ada sinergi harus ada kolaborasi jangan-jangan di antara kementerian atau di antara lembaga juga masing-masing jalan-jalan sendiri seperti kemarin di DPR itu kan ada kementerian yang mengeluh karena anggarannya dipotong kenapa dia mengeluhnya di DPR kenapa tidak di rapat kabinet jadi ini menunjukkan bahwa di pusat pun juga tidak ada sinergi tidak ada sinergi atau paling tidak sinerginya juga tidak optimal jadi ketika pemerintah pusat juga memberikan contoh-contoh yang kurang bagus ya pemerintah daerah kita khawatir akan melakukan hal yang sama dan nanti kita tunggu supaya dibuktikan karena jangan sampai kecurigaan masyarakat timbul kenapa kok seperti ini bisa lolos begitu ya terima kasih mas sama-sama dan pemirsa butuh perencanaan matang untuk mengurus negara tanpa manajemen perencanaan yang matang pemerintahnya akan seperti petugas pemadam kebakaran yang hanya aktif pada saat terjadi masalah tidak pernah tuntas dan berkesinambungan hal itu karena tidak direncanakan dengan matang dan saksama hanya bersifat parsial serta temporal Indonesia butuh seorang konseptor bukan sekedar operator apalagi hanya orator demikianlah editor media Indonesia kali ini saya Iqbal Limawan mewakili seluruh kira-kira berkejabat terima kasih sampai jumpa selamat menikmati